Tepat hari ini, 11 September 2023, Radio Republik Indonesia RRI berusia 78 tahun. RRI kini tidak hanya sekedar menjadi corong kebijakan pemerintah, tetapi juga ramah kepada kelompok disabilitas. Komunitas Mata Hati menjadi salah satu tamu undangan pada puncak perayaan HUT ke-78 RRI di kantor RRI Surabaya pada Senin 11 September 2023. Dani Heru, Ketua Komunitas Mata Hati kepada RRI Surabaya berharap RRI kedepannya dapat semakin banyak memiliki konten-konten siaran yang inklusif, khususnya inklusi disabilitas, agar hak untuk mendapatkan informasi terhadap kelompok disabilitas ini tetap terpenuhi demi mewujudkan Indonesia menjadi negeri yang inklusif. Harapannya semakin banyak konten-konten siaran yang memberi wawasan kepada masyarakat soal inklusi, baik itu inklusi sosial secara menyeluruh, apalagi kalau dari kami tentu saja inklusif disabilitas, supaya pengetahuan masyarakat tentang disabilitas dan seluk-geluk inklusif sosial lainnya itu bertambah, sehingga bisa terwujud negeri Indonesia, negeri yang inklusif. Sementara itu, titis catur istiningrum, relawan komunitas Mata Hati berharap, RRI semakin memberikan ruang dan waktu kepada kelompok disabilitas untuk berkreasi serta menyampaikan gagasan serta idenya melalui media masa. Intinya sebenarnya teman-teman disabilitas itu sama dengan yang lain, hanya karena kita banyak yang tidak tahu. Nah, maka di sini peran RRI itu sangat membantu untuk menyampaikan bahwa teman-teman disabilitas ini mereka sama kok, punya kemampuan, hanya saja harus disiarkan, harus banyak yang diberitakan, seperti itu, diberi kesempatan. Sebagai radio publik, RRI senantiasa memberikan kesempatan dan ruang siar bagi kelompok-kelompok marginal, mulai dari perempuan, anak-anak, kaum disabilitas, hingga para pengusaha UMKM. Dari Surabaya, Ani Hasana melaporkan.